Oke guys, balik lagi bersama gue Vibrant Suri di Sergeno Music Rek Hari ini gue akan mereaction ini salah satu lagu jadul BTS temen-temennya Yaitu adalah War of Hormone Oke, dia di Music Bank Hot Stage 2014 Ini lumayan jadul temen-temennya Ini di uploadnya 2014 guys Dan udah ditonton 5,3 juta orang ya guys Dan ini by the way di request oleh Lily cantiknya Jimin lagi Thank you ya untuk Lily cantiknya Jimin ya Bang tolong reaction lagu jadul BTS War of Hormone Disini Hormone, disitu Hormone Yang mana yang betul bebas guys Makasih bang Oke, sama-sama ya thank you juga ya Oke guys, ini gue punya info ke kalian bahwa Gue baru saja menyelesaikan untuk konser BTS yang di Seoul temen-temen Kalau nggak salah Dan itu yang HYH Kalau misalnya kalian pengen akses dan pengen nobar guys Udah bisa di link deskripsi di bawah temen-temennya Nanti gue taruh di bawah guys ya Oke guys, ini langsung saja ya Kita tonton video bareng-bareng ini Akan kayak gimana temen-temen Untuk BTS versi jadul Versi 2014 di lagu War of Hormone 3, 2, 1 Oh, J-Hope rambutnya Rambutnya masih emo-emo Ada pirang sama pink gitu temen-temen ya Oke, J-Hope belakangnya ada Siapa tuh JK ya Wow, Jimin sama Taehyung Alright Waduh, Suga Suga masih imut-imut banget guys di kanan dulu Kalian lihat ya Oke, kita fokus ke lagunya ya Wow Oke, ini kayak bronze-bronx gitu ya guys ya Untuk konsep tata panggungnya ya Dan ini memang lebih underground gitu ya Wow, oke Oh, gila Sama kameranya itu Movement-nya udah cukup oke loh Untuk pada saat itu loh Wow Oke, JK 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 masih kayak Masih kayak bocil banget disini ya Tapi gak banget-banget sih guys Oke Ini umur berapa nih JK disini guys Asik Oh, JK dulu Malah menurut gue kayaknya mereka Bukan mereka ya Si JK ini lebih banyak ngerap gak sih guys Menurut kalian gimana guys Ini jaman dulu gue sering ngeliat JK ngerap loh Wow Siapa itu yang suaranya serak tuh gak? Si Taehyung kah? Oke, J-Hope deh Dan musiknya dia lebih apa ya Lebih elektronik Tapi tuh yang lebih ke industrial gitu loh guys Elektronik-elektronik underground gitu loh Wow Oke, nice 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 Oh, dia pegang lollipop ya Wow Mereka tuh hebat ya Maksudnya BTS itu Mereka tuh bisa Ngikutin lagunya kayak gimana Mereka powernya tuh harus segimana Dan karakter mereka tuh kayak bisa di Bisa diubah-ubah tergantung lagunya gitu loh guys Wow Oke Nice Jadi menurut gue teknik dinamika mereka tuh Bagus banget Kalau misalnya lagunya Rap-rap underground kayak gini Mereka tuh lebih kasar Lebih diteken gitu suaranya Jadi tuh ada serak-seraknya gitu loh guys Jadi kayak lebih fit sama lagunya aja gitu guys Asik Ulang dikit Ulang dikit Oke Sugar rambutnya masih merah ya Oke Wow Oke, oke Sugar digendong sama siapa itu Ini musiknya tuh ada Ada rock-rocknya sedikit loh guys Ada kayak Apa ya Ada gitar elektriknya Yang pake distortion temen-temen Cuman mainnya tuh lebih ke staccato gitu loh guys Kayak Diem Diem Kayak gitu ya I win the war of hormone Wow Dan ini liriknya Liriknya bukan liriknya ya Apa judulnya Ini lumayan lucu juga ya War of hormone Itu maksudnya peperangan hormone kah? Wuh Oke Oh Wow Gila powernya dari dulu BTS Oke Wuh Tadi tuh ada kata-kata testosteron Habis itu ada kata-kata pimples Ya Jerawat temen-temen Jadi ini bener-bener Menceritakannya Ada Ada tentang Ipa-ipanya juga temen-temen Oke Oh Bagian situ keci sih Halo Halo Itu diulang ya 2 kali ya Oke Wow women are the best gift Oke 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 Ya suaranya tuh dia lebih ditekan Lebih diserak-serakin gitu guys Wuh Oke Ini ceritanya tentang apa sih guys Sebenernya lagi puber kah mereka Ini liriknya lumayan ini juga ya Because I'm a man Oke Because of a girl Wuh Oke Oh depan ada fireworks langsung Lebih ke kembang api sih guys ya Sama gak sih kembang api sama fireworks Ini mereka lagi menceritakan apa sih perempuan ya temen-temen ya Bentar gue I can control myself Best in front Ya kamu Sangat baik di depan Sangat baik di belakang Dari belakang Dari kepala sampai kaki Oh Oke Oke Oh Aduh Kalian lihat itu dipukul pantatnya guys Pak Oke 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 Nice Sudah habis temen-temen Untuk war of hormone ya temen-temen Ini lagu udah lama banget Dan ini Liriknya nih Lumayan Apa ya Wait 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 Ini kayak Kayak hasrat Hasrat pria gitu gak sih guys Betul gak sih guys Kalau misalnya gue salah Kalian boleh komen di bawah ya Karena ini gue Liriknya baru baca sekilas aja Untuk Di reaction ini ya temen-temen Tapi untuk Untuk musiknya Mereka tuh memang Yang disini tuh Lebih underground Lebih rap-rap gitu Dan sekali lagi Si Jungkook nge-rap ya temen-temen Di depan tadi ya Ada si Jungkook nge-rap Dan gue gak tau kenapa ya Kayaknya si Jungkook Kalau lagu-lagu yang lama Yang jadul-jadul BTS jadul tuh Banyak Banyak ininya deh guys Apa Banyak part rap ya Bener gak sih guys Kalau misalnya kalian tau Kalian boleh komen di bawah Dan kasih tau gue Ntar gue baca ya guys ya Dan lagu ini Menurut gue Cukup underground sih temen-temen ya Dan ada Nuansa-nuansa Nuansa rocknya juga Dari gitar elektriknya Dan untuk secara keseluruhan Ini menurut gue Musiknya tuh padet banget Dari vokalnya Abis itu dari komposisi musiknya Itu kayak gak dikasih nafas guys Jadi ada terus Ada terus ya Ini part 1 udah selesai Langsung ke part 2 Part 2 udah selesai Langsung ke part 3 tuh Gak ada ininya sama sekali Gak ada jedanya sama sekali Dan Untuk dance-nya Ini menurut gue Lumayan Ini dance-nya Lumayan Powerful juga ya guys Untuk gerakannya Semuanya Soalnya tuh gak bisa diem guys Jadi menurut gue nih Secara keseluruhan Lagu ini cukup padet Dan satu lagi Untuk vokal mereka nih Gue rasa Mereka disini tuh Bagus banget Untuk dinamikanya Temen-temennya Karena mereka tuh tau Vokalnya tuh Harus ditempatin Seperti apa guys Contohnya lagu-lagu yang seperti ini Mereka tuh lebih Lebih ditekan Vokalnya Jadi tuh ada keluar 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 vokalnya tuh Dia lebih powerful Lebih serak gitu ya Lebih ketekan gitu Temen-temennya Jadi menurut gue Mereka nih dari dulu aja tuh Udah tau Cara untuk penempatan Dinamika vokalnya tuh Seperti apa Dan itu keren banget guys ya Oke guys thank you buat yang udah nonton video ini Sampai habis Dan thank you juga Untuk tadi Yang sudah merequest Dari Lily ya guys ya Untuk kalian suka Jangan lupa kasih like-nya Dan yang belum subscribe Langsung aja subscribe sekarang Karena siap hari akan ada video baru Untuk kalian jam 5 sore Untuk yang mau request-request Dan akses konten premium BTS Udah ada di link deskripsi ya Temen-temennya Dan yang paling baru Itu yang Konser H.Y.Y.H guys Oke guys Kalau gitu video hari ini Sampai sini dulu Gue Vibrin Surya Dan sampai ketemu lagi Di Sarjana Music Rik selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati